BRI Liga 1, Arema perpanjang rekor tak terkalahkan, pemain diguyur bonus spesial. Arema FC berhasil memperpanjang rekor tak terkalahkan di BRI Liga 1 2021 per 2021. Sudah 13 laga tim besutan Eduardo Almeida ini tak tersentuh kekalahan. Imbasnya, Arema FC kini bersaing di papan atas BRI Liga 1. Saat ini, Arema bercokol di posisi ketiga dengan raihan 33 poin. Namun Ahmad Alfarizzi DKK baru memainkan 16 laga. Dua tim di atasnya, Bayangkara FC dan Persik Bandung, sudah melakoni 17 pertandingan. Jika menang lawan Persikabo 1973 di Mat B17 yang ditunda pada Januari 2022, tim berjuluk Singo Edan ini kembali ke posisi runner-up dan berjarak 1 poin dengan pembuncah klasemen, Bayangkara FC. Pelatih Arema, Eduardo Almeida coba membuat anak buahnya rileks saat ini. Pemainnya diberi waktu sejenak untuk melupakan sepak bola. Ada bonus 1 minggu libur, kata Almeida, Senin tanggal 13 Desember 2021. 2021. Ini merupakan libur terpanjang yang diberikan tim pelatih kepada pemain Arema FC selama kompetisi berjalan. Namun mereka yakin kebijakan ini tak akan membuat fisik pemain drop. Justru secara psikis pemainnya diprediksi lebih baik. Mereka bisa bersantai sejenak dan berkumpul dengan keluarga. Manajemen Arema juga membuat pemain dan pelatih bisa menikmati liburan tanpa ada agenda evaluasi atau lainnya. Sesi konferensi persrutin dengan media di malam juga sementara tidak digelar. Kami hormati waktu libur mereka, kata media ofiser Arema, Sudar Maji. Dari pantauan bola.com, mayoritas pemain memilih pulang kampung. Mereka menghabiskan waktunya dengan keluarga. Maklum, musim ini waktu bertemu dengan anak dan istri sangat minim. Lantaran setiap seri, pemain lebih dari satu bulan harus menjalani awal. Jarak antar seri juga hanya dua pekan, terkadang itu digunakan Arema FC untuk menggelar pemusatan latihan. Rencananya, Arema kembali berlatih pada tanggal 20 Desember 2021 di Malang. Pelatih akan mengarahkan fokusnya untuk seri keempat yang digelar di Bali. Persiapan itu mendekati perayaan Natal dan Tahun Baru. Sepertinya tidak ada libur tambahan di momen akhir tahun seperti biasanya. Arema FC harus berlaga pada tanggal 5 Januari 2022 melawan Persi Cabo. Latihan kembali tanggal 20 Desember di Malang, jawab Sekretaris Tim Arema, Rahmat Taufik. Dalam persiapan tersebut, Arema hanya minus tiga pemain yang bergabung ke Timnas Indonesia di Piala AFF 2020, yaitu Dedik Setiawan, Kusedia Hari Yudo dan Rizky Dwi. Selebihnya, mereka tak boleh terlambat gabung latihan. Sebelumnya, Arema FC memperpanjang catatan tak terkalahkan di BRI Liga 1 menjadi 13 pertandingan. Pada laga pekan ke-16, Arema menang 2-1 atas Borneo FC di Stadion Mo. Subluto, Magelang, Jumat tanggal 10 Desember 2021. Striker andalan tim Singo Edan, Carlos Portes, berhasil mencetak beres pada laga ini, yakni menit ke-66 dan 73. Adapun gol tunggal Borneo disarankan Francisco Torres pada menit ke-69. Pelatih Arema FC, Eduardo Almeida, mengaku kuas dengan raihan 3 poin yang didapat anak asuhnya. Almeida melihat Ahmad Alfaridi DKK, sudah bermain sesuai skema. Tim bermain bagus. Kami tampil secara tim. Selamat untuk pemain, staff pelatih dan ofisial yang terlibat. Kami layak mendapat kemenangan, jelas pelatih asal Portugal tersbebut. Sebenarnya, Arema sempat mengubah skema pada pertengahan babak kedua. Almeida mengganti pemain sayap, Tito Hamzah dengan gelandang jangkar, Hanif Syahbandi. Tetapi setelah undul 2-1, Hanif yang baru masuk ditarik keluar digantikan Dev Mustaim. Ketika ditanya terkait strategi tersebut, Almeida hingga menjelaskannya. Saya tidak pernah bicara soal keputusan taktik. Intinya Arema FC bermain secara tim. Itu lebih penting, sambungnya.